Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi bersama saya, Kingyum Scalper. Pada hari ini, saya akan memberi sebuah analisa kepada kalian semua tentang Pair Goal. Seperti yang kita lihat kemarin, Goal saat ini masih cenderung sideways. Karena di time frame daily, candle masih bergerak seperti ini saja, belum ada yang signifikan pergerakannya. Jadi, kita harus lebih worry dan lebih santai dulu sebagai seorang trader. Base-nya adalah yang ini guys, di area 1891 dan juga 1903, ini area besarnya. Ini menjadi base, bisa disebut sebagai area bawah terkuat, biasa disebut dengan support. Baiklah. Kita akan melihat lebih jauh untuk trend yang lebih kecil. Seperti yang kalian tahu, area resisten trendline ini sudah di-break. Tapi, belum ada yang signifikan. Seperti yang kalian lihat kemarin, newsnya belum terlalu kuat ya. Jadi, ini belum bisa berpengaruh besar terhadap Goal, pergerakan Goal. Seharusnya secara trendline ini naik. Tetapi memang beritanya masih biasa saja, belum bisa naik lebih tinggi. Nah, kan kemarin terjadi sideways. Jadi, kalaupun dia turun ke sini, agak sedikit lucu ya. Untuk time frame daily. Soalnya, dia sudah nge-break, berarti false break. Kita lihat di time frame lebih kecil. Ini adalah tampilan. 4 jam time frame. Seperti yang terlihat juga di D1, sudah break. Dan di sini sudah ada bullish candles 2 biji. Kita lihat di time frame lebih kecil. Di sini juga sama, terjadi sideways di time frame 1 jam. Dan kita melihat bullish candles, ada beberapa bullish candles di sini. Yang membuat harga ada pergerakan ke atas. Kita lihat di time frame 15, terjadi sideways parah di sini. Tetapi, kekuatan ke atas jauh lebih dominan ketimbang yang di bawah. Karena, garis trendline resistance ini berada di bawah. Oke, seperti itu. 5 menit sampai ke 1 menit sama. Oke. Terima kasih banyak untuk menonton. Dan saya ingin menjelaskan kepada Anda bahasa Inggris. Oke, ini adalah time frame day 1. Jadi, ini adalah base menjadi support. Base menjadi support. Support strong di sini. Jadi, the bullish candles was break. Break out. Saya tidak tahu. Ini adalah false breakout. Or, really breakout resistance area. Kita lihat. Terima kasih. It's like, it's like bullish candles was break out resistance area. So, after that, there's candles here. Kita try to break down, but bullish candles, two bullish candles show here. Let's say, double bottom, you know, double bottom, you know, double bottom here. So, very important to go up. Up trend. Oke, look at to... Um... Each one time frame. So, this is sideways trend. So, be careful. So, be careful. Be careful. Be careful here. And, white MC after the price go up to a break. Break the price 19, 20, 26. Okay. This is high price. 19, 32. Before that. 19, 25. Okay. Let's see. It's 15. It's 15. Time frame. Okay. Decided it's trend here. But. But. The power bullish candles. Graphic. Is. Strong. Than. Bullish. Bear. Scandals. Okay. In my opinion. The price. Like. Yesterday. The price. The price. Stronger. Stronger. Better. To. Go up. Or up trend. For today. But. You. You. You can. Um. Open sell. Too. If. If. Get. Um. Patent. For. For. Bears. So. In my opinion. For today. The price. Will go up. Yeah. Like that. So. Use. Money management. Three. Or five. Person. For. Your. Balance. For. Your. And. Your. Trading. Plan. Your. Plan. This. Um. One. By. Two. Yeah. As. You. One. By. Two. So. If. You. You. Have. You. 30. Pips. Profit. So. You. Don't. Loss. Right. For. Minimize. Your. Loss. Thank you. Much. On. Your. 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 Group. Thank you. Bye. Thank you. Much.